Tidak ubahnya seperti ibu kota Jakarta, masalah kebanjiran juga menjadi proberan. Menuntaskan banjir bukan perkara mudah. Sanggupkah para calon gubernur dan wakil gubernur berikutnya menyelesaikan urusan kebanjiran? Berikut laporannya. Meski beberapa hari terakhir intensitas hujan di kawasan Jawa Barat khususnya cenderung menurun, namun bukan berarti aman dari banjir. Setidaknya, beberapa hari lalu, guyuran hujan selama 3 hari di Kabupaten Bandung makin menyengsarakan warga. Ketinggian air di dua kecamatan yang terendam banjir mencapai 2,5 meter, melonjak 1 meter dibanding hari sebelumnya. Dua kecamatan yang terbilang parah ialah Bale Endah dan Dayuh Kolod. Ratusan rumah warga masih terendam banjir. Dalam 3 hari, aktivitas warga praktis lumpuh total. Sementara di Cirebon, Jawa Barat hujan di wilayah Jawa Barat ini menewaskan seorang siswa SMP di Cirebon. Korban tewas terseret banjir bersama seorang rekan sepermainannya. Jasad korban ditemukan timsar tersangkut batang pohon. Hujan deras yang terus mengguyur kawasan Jawa Barat ini terjadi bersamaan dengan hajatan politik akbar pemilihan gubernur. Namun, masa kampanye Cagup dan Cawagup Jawa Barat di tengah musim bahan banjir tidak menarik minat warga. Sebagian warga Jawa Barat mengaku belum mempunyai pilihan calon. Tak sedikit yang memilih golput atau tidak gunakan hak pilihnya. Alasannya, mereka mengaku bosan dengan janji manis para calon gubernur. Warga Jawa Barat umumnya berharap adanya kesungguhan dari para calon untuk membenahi persoalan banjir bila terpilih nanti. Salah seorang pakar lingkungan dari Institut Teknologi Bandung berpendapat, banjir di Kabupaten Bandung atau kawasan Jawa Barat umumnya tidak akan bisa diatasi bila pemerintah daerah tidak segera melakukan revoisasi hutan di sepanjang hulu sungai Citaru. Hal utama dari masalah banjir itu sebetulnya masalah tangkapan air di hutan, yaitu masalah hutan. Jadi ini hanya untuk indikator bahwa kawasan lindung di Cukungan Baulub Bandung ini belum menemukan kembali fungsinya. Ironinya, sampai saat ini belum ada pemikiran atau terobosan konkret soal menuntaskan banjir dari kelima calon gubernur dan wakil gubernur yang maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Tim Liputan, Trans Studio